Ahmad Suhaifi Koyum, anggota Komisi 4 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Sumeneb sekaligus Sekretaris Fraksi Gerindra, kembali melaksanakan Serap Aspirasi Masyarakat Reses II tahun 2022 bertempat di TKPGRI Talangsari, Desa atau Kecamatan Gulu-Gulu Kabupaten Sumeneb, Kamis 10 Maret 2022. Kedatangan Suhaifi bersama istri di sekolah itu disambut baik oleh Eli Chandra selaku Kepala TKPGRI Talangsari. Para ibu murid juga antusias mendengarkan penjelasan Suhaifi terkait program di Komisi 4 yang banyak bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat, misalnya dalam hal pelayanan kesehatan. Dirinya juga menyinggung tentang peran serta pendidikan, menurutnya pendidikan adalah tentang masa depan menyiapkan generasi baru. Pendidikan sendiri tidak membentuk tetapi menumbuhkan. Pada kesempatan itu, anggota DPRD Sumeneb asal Dapil III ini menyerahkan bantuan berupa seragam sekolah busana muslim untuk peserta didik TKPGRI Talangsari yang diterima langsung oleh peserta didik. Kepala TKPGRI Talangsari Eli Chandra saat dihubungi mengaku senang dan menyampaikan terima kasih kepada Bapak Suhaifi atas kunjungannya tersebut serta telah memberikan bantuan berupa seragam busana muslim. Ibu Eli berharap kunjungan anggota DPRD Sumeneb Suhaifi tidak hanya dilakukan saat ini saja. Semoga bisa berkelanjutan serta terus menjalin kerjasama demi kemajuan TKPGRI Talangsari. Sekedar diketahui, di masa reses ini para anggota DPRD mendapatkan kesempatan mengumpulkan warga masyarakat atau konstituen untuk menyerap informasi dan aspirasi warga yang diwakilinya. Reses merupakan komunikasi dua arah antara legislatif dengan konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala. Merupakan kewajiban anggota DPRD untuk bertemu dengan konstituennya secara rutin pada setiap masa reses. Demikian kabar dari Kabupaten Sumeneb.